Cerita fantasi dalam sebuah novel suatu hari berubah menjadi kenyataan ke dunia manusia. Hanya ada satu pembaca novel yang tahu akhir dari skenario. Tapi alur skenario berubah berantakan dan ada segudang misteri yang belum terpecahkan. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Kim Dokja dan orang-orang yang selamat dari skenario kedua kini sampai di stasiun Chungmuro untuk melanjutkan skenario ketiga. Di sana Dokja bertemu dengan Lee Jiye yang merupakan murid dari Yo Jung Hyuk. Situasi skenario orang-orang memperebutkan sepetak tanah bernama Green John. Di sana juga Dokja bersama timnya terlibat perselisihan dengan seseorang bernama Gong Pildo dari Landlords Alliance yang bisa dibilang penguasa di stasiun tersebut. Pildo yang kesal dengan Dokja menembak meriam ke arahnya, tapi berhasil ditahan oleh perisai Lee Hyun. Dokja bilang pada Gong Pildo, sebaiknya kita tidak cari masalah atau aku akan membunuhmu. Di setelah situasi panas, mereka berdua dikagetkan dengan kedatangan seseorang. Jiye di sampingnya bilang, master, itu orangnya, pria itu berpura-pura menjadi temanmu. Pildo yang melihatnya keringat dingin, ternyata yang datang adalah sang regresor, Yo Jung Hyuk. Dari jauh, Jung Hyuk terlihat kaget, melihat Dokja masih hidup. Ia langsung berjalan mendekati Dokja, dengan santai Dokja bilang, Hai Yo Jung Hyuk, skill eksklusif, Omnisian Reader Pewpoint tahap 2 diaktifkan. Dengan skill itu, Dokja bisa mengetahui apa yang dikatakan seseorang dalam hati dan pikirannya. Jung Hyuk terus diam tak mau menjawab. Dokja menyapanya lagi, apa kabarmu, kau tampak sehat rupanya. Orang-orang di sini tidak percaya bahwa aku adalah temanmu. Bisakah kau memberitahu mereka? Dalam hatinya, Jung Hyuk heran bagaimana dia bisa selamat. Beberapa rasi memberikan perhatian terhadap jawaban karakter Jung Hyuk. Rasi Demon, Light Judge of Fire, mengamati loyalitas Yo Jung Hyuk. Tanpa banyak bicara, Jung Hyuk langsung mencabut pedang dan mengacungkan pada Gong Pildo. Sontak semua orang heran. Setelah itu, Jung Hyuk, Dokja, dan timnya pergi dari kerumunan. Dokja terus menyapa Jung Hyuk dengan baik. Senang bertemu denganmu lagi. Teman yang baik selalu menjaga satu sama lain, bukan? Sebaliknya, Jung Hyuk melihat Dokja dengan berbeda. Ia bilang, jadi kau masih hidup selama ini? Dokja yang penasaran, kembali mengaktifkan skill identifikasi. Terlihat statistiknya yang terus bertambah dengan cepat. Dalam hatinya, ia bilang, setelah melihat ini, aku tahu betapa luar biasanya dia. Tingkat pertumbuhannya lebih cepat pada tiga regresi awal yang aku tahu dalam novel. Apa yang sebenarnya ia lakukan? He Won yang sedari tadi pingsan, sekarang sudah sadar. Jung Hyuk yang melihat mereka bilang, kau sudah mendapatkan teman kelompokmu sendiri rupanya. Ia penasaran, skill Sagi Ai diaktifkan. Dalam hatinya, ia bilang, dia memilih Lee Hyun Sung dalam tim, tapi hanya bisa menaikkan ke level seperti itu. Ia lalu melihat yang lain. Sontak ia kaget. Bagaimana mungkin orang itu? Dokja yang masih menggunakan skillnya, dalam hatinya bertanya-tanya. Sekarang siapa yang sedang dilihatnya sebenarnya? Ada banyak timku yang berdiri bersama. Apa dia melihat He Won? Jika aku langsung bertanya, dia akan mengetahui bahwa skillku dapat membaca pikirannya. He Won lalu menatap Jung Hyuk. Apa yang kau lihat? Jung Hyuk kesal. Akan kubunuh. Dukja yang mengetahui itu, langsung mengalihkan pembicaraan. Dukja bilang, Jung Hyuk, sebenarnya aku punya pertanyaan. Aku ingin tahu, kenapa kau membiarkan Gong Pildu hidup bersama anggotanya? Kau tidak butuh seluruh kelompoknya mengikutimu, bukan? Itu bukan gayamu. Jung Hyuk menjawab, kau adalah peramal dengan level Fragnotion yang rendah. Bukankah kau harusnya sudah tahu jawabannya? Dukja menjawab, walau itu benar, tapi aku juga tidak tahu segalanya. Jung Hyuk mengaktifkan skill light detection, mengkonfirmasi bahwa kata-katamu adalah benar. Jung Hyuk mulai kesal. Aku tidak peduli dengan mereka. Banyak yang harus kulakukan. Kau tidak akan mengerti. Dukja juga mulai kesal dengan tingkahnya. Jung Hyuk, bolehkah aku memukulmu? Apa kau berani melakukannya? Jawab Jung Hyuk. Jung Hyuk mengaktifkan skill strong self defense level 5. Dukja yang tahu skill itu tak berani melawan. Setelah itu, Jung Hyuk pergi meninggalkan semuanya. Dan tidak berselang lama, notif dari sistem muncul. Waktu tersisa 1,5 jam sebelum skenario ketiga diaktifkan. Dukja sambil duduk terus berpikir tentang apa yang sedang dilakukan Jung Hyuk. Rasi Prisoner of the Golden Headband bertanya apa yang anda pikirkan. Dukja menjawab, aku sedang memikirkan no Jung Hyuk bajingan itu. Rasi Prisoner of the Golden merasa puas. 100 koin disponsori. Hewon yang mendengarnya bilang, siapa orang yang kamu bilang Jung Hyuk itu? Dukja menjawab, bukan siapa-siapa. Sebenarnya, aku lebih memikirkan cara untuk menangani landlords dulu. Mereka harus dihentikan. Mereka mengambil alih fasilitas umum dan membuat orang-orang membayar. Dipikir, siapa mereka itu? Hewon mendengar itu emosi. Aku akan pergi membasmi mereka semua. Kita bisa menang jika kita bekerja sama seperti saat di stasiun Gemho. Hewon lalu mengaktifkan Skill Horror of Judgment. Tapi efeknya tidak bekerja. Rasi Absolute God tidak merespon permintaan Jung Hyuk. Hewon, pengaktifkan Skill dibatalkan. Hewon bertanya-tanya, apa yang terjadi? Apa ini rusak? Bukankah sudah jelas mereka adalah orang jahat? Dukja menjawab, pemikiran para Rasi mungkin berbeda dengan kita. Keadilan selalu diputuskan dengan mayoritas. Dan pada hakikatnya, syarat aktifasi Skillmu bahwa musuh harus dianggap jahat. Dalam hatinya, Dukja berpikir, Menurut cerita novel, untuk melewati skenario ketiga ini, Kita perlu bantuan Gongpildu. Tapi bagaimana? Jika ia tidak bisa membantu, Senjata timku juga kurang baik untuk bertarung. Hewon lalu bertanya, Kalau begitu, bagaimana kita bisa mengalahkan mereka? Dukja berpikir ia menjawab, Mungkin sulit, tapi ada cara untuk mengalahkan mereka. Buat Gongpildu, keluar dari Armajon. Armajon adalah skill eksklusifnya, Yang paling baik digunakan untuk bertahan. Tapi saat ia keluar dari area yang ditandai dengan skill itu, Efeknya akan menghilang. Tapi masalahnya, Dia tidak akan keluar dari Ginjon itu, Karena ada selimut, makanan, bahkan kamar mandi. Selain itu, kamarnya memiliki ukuran paling besar. Hewon bingung, Kamar seperti apa maksudmu? Pesan dari sistem muncul lagi, Ada satu jam sebelum skenario ketiga diaktifkan. Mengetahui notif itu, Orang-orang di stasiun Chungmuro, Mulai berebut mencari kamar, Atau kita sebut dengan Green John. Terlihat dua orang, Siap bertarung untuk memperebutkan Green John. Dukja berkata, Sekarang kita kesampingkan Gongpildu, Ayo mulai mendapatkan kamar dulu. Tak lama kemudian, Dukai B muncul, Sekarang bisakah kita mulai dari skenario utama ketiga di hari ketiga ini? Wajah-wajah baru telah tiba hari ini, Jadi ini akan menyenangkan. Dukja dan timnya, Baru mulai menjalankan skenario ketiga. Pesan dari sistemnya muncul, Tertulis, Skenario utama ketiga, Green John hari ketiga, Tempati Green John di stasiun, Dan bertahan hidup dari monster yang muncul pada tengah malam. Skenario berlangsung selama tujuh hari. Kompensasi seribu koin, Kegagalan tidak diketahui. Satu jam tersisa, Hingga skenario utama dimulai. Dukai B bilang pada tim dokja, Aturannya sederhana, Tempati saja Green John sebelum orang lain. Tentu saja kau dapat merebut Green John milik orang lain. Lebih baik bergegaslah. Jika kalian tidak memiliki Green John saat skenario dimulai, Kalian akan mendapatkan pengalaman buruk. Semoga beruntung. Dukai B lalu menghilang. Semua orang di stasiun langsung panik. Mereka mulai berebut untuk menempati Green John. Mereka saling membunuh satu sama lain, Demi ingin bertahan hidup. Banyak korban yang sudah mati sebelum skenario dimulai. Sang Ah yang melihatnya syok, Apa kita harus bertarung seperti itu juga? Dukja tetap tenang. Ia menjawab, Kita tidak perlu membunuh. Kita hanya perlu mencari kamar yang dapat menampung banyak orang. Dalam hatinya ia bilang, Sesuai cerita novel, Setiap Green John berbeda ukuran. Mulai dari untuk satu orang hingga 70 orang. Dukja lalu memberi komando. Sekarang, Semuanya berpencar dan mencari kamar yang cocok. Li Yun dan Sang Ah pergi bersama. Sementara He Won dan Gi Leong, Aku akan sendiri. Jika tidak menemukan kamar 20 menit sebelum skenario dimulai, Kita akan berkumpul di tempat ini lagi. Mendengar instruksi itu, Mereka langsung berpencar. Sejenak Dukja melihat handphonenya dan kembali membaca isi novel. Seperti yang kuduga, Kita tidak akan pernah menemukan kamar. He Won dan Gi Leong terus berlari mencari kamar yang kosong. Li Yun dan Sang Ah juga mulai frustasi, Karena tak menemukan kamar yang kosong, Dan hanya melihat pembunuhan di mana-mana. Standard system muncul. 30 menit hingga skenario utama ketiga dimulai. Dukja masih santai. Sambil duduk, Ia terus membaca isi novel. Bi Yun melalui Dokaibi Communication bilang, Hei, apa yang kau lakukan sialan? Kenapa kau tidak bergerak? Dan malah menatap notepad kosong. Semua rasi menjadi gila karena frustasi dengan tindakanmu. Rasi Personnel of the Golden Headband bertanya-tanya apa yang sedang anda lakukan. Sontak Dukja kaget mengetahui itu. Dalam hatinya ia berpikir, Apa maksudnya notepad kosong? Itu berarti, Para rasi tidak bisa membaca isi novel ini. Bahkan Dokaibi dengan tingkat wawanan tinggi dalam sistem Star Stream Tidak bisa membaca teks ini. Penulis novel yang langsung memberinya pada aku, Sebenarnya kebenaran apa ini? Tak lama Jihye datang dari belakang, Sepertinya kau cukup santai Ah Jusi. Ah Jusi itu adalah sebutan untuk pria paruh bayak. Dukja menjawab, Kau juga tampak santai. Jihye tersenyum ia bilang, Itu karena tidak akan ada yang berani mengambil kamarku. Semuanya tahu, Aku akan mengirim mereka yang menyentuhnya ke neraka. Aku tidak ingin Ah Jusi mati. Kau cukup mengesankan saat tadi dengan master. Dukja dengan santai menjawab, Tenang saja, Aku tidak akan mati. Tidak menemukan kamar, Bukan berarti akan mati. Jung Hyuk lalu datang, Dan meminta Jihye untuk kembali ke kamar. Jung Hyuk berkata pada Dukja, Apa kau akan menghadapi para monster? Kau akan mati. Keempat rekanmu juga akan mati. Dukja menantang, Ia menjawab, Kita lihat saja nanti. Tak lama rekan-rekannya sudah datang, Dan mereka tidak menemukan kamar yang kosong. Dukja tertinggal diam, Ia langsung mempersiapkan rencana. Ia berkata, Aku punya dua cara, Untuk kita bisa bertahan hidup. Cara pertama adalah pilihan yang mudah bagi kita. Kita berlima akan bisa terus hidup. Cara kedua sangat sulit, Dan kemungkinan, Beberapa dari kita akan mati. Lihyun menjawab, Jika kita berlima dapat bertahan hidup, Aku akan pilih cara pertama. Dukja lalu membawa mereka, Pada orang-orang yang sudah berada di Green Zone, Yang menampung lima orang. Dukja berkata, Cara pertama adalah membunuh, Orang yang berada di kamar itu. Mereka tidak terlalu kuat. Itu cukup untuk kita. Mendengar itu, Sontak mereka shock. Hiwon marah besar. Siapa yang tidak tahu cara ini? Apa kita harus membunuh orang? Walaupun aku sudah membunuh banyak orang di stasiun Gemho, Tapi bukan berarti. Aku ingin terus membunuh. Lihyun bertanya, Dokja, aku ingin tahu cara yang kedua. Dokja tersenyum. Ia bilang, Aku sudah tahu pemikiran kalian. Ayo kita lakukan cara kedua. Semuanya senang mendengar itu. Dokja melanjutkan perkataannya, Tidak peduli pilihan apapun yang kalian buat, Aku akan menghormatinya. Karena kalian telah memilih cara kedua. Ayo mulai sekarang. Meskipun itu kedengarannya tidak masuk akal, Kalian harus percaya dan mengikuti instruksi. Jika satu dari kalian ada yang tidak percaya, Kita semua akan mati. Waktu tersisa lima menit, Sebelum skenario dimulai. Mereka mulai menjalankan rencana yang dibuat Dokja. Mereka kini sudah berdiri di depan lorong jalur kereta. Mereka terbagi menjadi dua kelompok. Dokja sebelumnya sudah memberi instruksi. Mereka bertiga ingat. Ingat, kata Dokja. Kemungkinan para monster akan muncul di ujung lorong sana. Para monster akan mengamuk dari lantai bawah sampai mencapai ke permukaan. Jika melawan monster akan mati. Pesan dari sistem muncul. Skenario utama ketiga telah diaktifkan. Monster-monster mulai bermunculan. Dokja dari jauh teriak. Sekarang lakukan. Mereka yang percaya pada Dokja, Lalu berlari ke arah monster yang datang. Seperti kata Dokja, Saat para monster muncul, Berlari lurus ke arah mereka. Dinding sebelah kiri. Mereka yang terus berlari, Lalu menemukan Green John yang muncul di dinding. Itu dia. Teriak Sang Ah. Tepat sebelum monster mencabi, Sang Ah berhasil menyentuh Green John. Seseorang telah mengaktifkan Chungmuro Hayden John. Isolation dari ruang rahasia telah diaktifkan. Terlihat Green John tersebut bisa untuk tiga orang. Tak lama, Hywon juga berhasil menyentuhnya. Sementara itu, Lihyun malah terjebak di kerumunan monster. Ia terlibat pertarungan. Sang Ah segera bergerak. Ia mengeluarkan skill benang. Tubuh Lihyun lalu ditariknya. Mereka bertiga, Akhirnya kini berada di Green John. Berpindah ke situasi Dokja. Ia yang berlari menggendong Giliong. Dalam hatinya bilang, Menurut cerita novel, Pada skenario ketiga ini, Ada beberapa Green John yang tersembunyi. Aku harus menemukan sisanya. Ia yang terus berlari, Lalu berhasil dikejar para monster. Dokja dan Giliong terpaksa harus bertarung. Dokja bilang, Sial, Dimana Hayden John yang lainnya? Sepertinya di depan sedikit. Di sela suasana, Dokkaibi muncul. Ia tertawa dan bilang, Sepertinya ini sangat menarik. Haruskah ada hukuman tambahan? Pesan dari sistem muncul, Skenario hukuman telah ditambahkan. Beberapa Green John yang ada, Akan dinonaktifkan. Skenario menjadi bertambah sulit. Green John di sana, Sebagian menghilang. Teman Jihy yang sudah berada di Green John, Langsung diterkam kerumunan monster. Dokja terlihat bisa menumbangkan beberapa monster. Ia mulai panik. Sial, Apa aku harus bertarung dengan monster-monster ini sampai matahari terbit? Aku bukanlah Junghyuk. Apa aku bisa melakukannya? Terlihat Giliong, Juga sedang membantu Dokja untuk melawan para monster. Ia berkata, Hyung, Kamu bisa meninggalkanku di sini saja. Aku benar-benar tidak mengerti, Kenapa kamu membantuku dan yang lainnya? Padahal jika kamu sendirian, Kamu akan lebih gampang untuk bertahan hidup. Kenapa kau melakukan sampai sejauh ini? Sontak Dokja kaget mendengar itu. Ia sambil terus bertarung, Menebas monster-monster di sana dan menjawab, Kamu benar. Aku akan mudah bertahan hidup jika sendiri. Kenapa aku melakukan ini? Karena aku teringat, Satu novel yang berkembang sedemikian rupa. Sekarang pegang erat padaku. Dokja beraksi, Ia mengeluarkan skill bookmark. Bookmark satu telah diaktifkan. Ia mengkopi skill Kim Nam Won. Dengan skill itu, Pergerakan Dokja bertambah cepat. Sambil terus berlari, Ia terus melawan monster yang tidak ada habisnya. Di tengah pertarungan dengan monster, Dokja lalu melihat Green Zone yang tersembunyi tersebut. Dokja langsung melompat dan ke sana. Tapi sontak ia kaget. Karena di sana sudah berdiri sang regresor, Yo Jung Hyuk. Dokja lalu menghampirinya. Terlihat Green Zone tersebut hanya untuk dua orang. Dokja melihatnya geram. Tidak bisakah kau pergi ke tempat lain? Jung Hyuk dengan dingin menjawab, Sekarang aku dalam bahaya, Karena aku lelah. Dokja tambah geram. Dalam hatinya ia bilang, Sial, mengapa Jung Hyuk mengetahui tempat ini? Aku pikir hanya aku saja yang mengetahui Green Zone. Apa sebenarnya yang terjadi padanya? Dokja yang terdesak bilang, Kalau begitu ambil anak ini, Baiklah, berikan anak itu. Dokja lalu melepaskan Gil Young bersama Jung Hyuk dalam Green Zone. Dokja kini terpaksa, Harus bertarung melawan para monster. Dengan pedangnya, Dokja sekuat tenaga menyerang. Rasibald General of Justice telah menutup matanya. Rasibald General of Justice telah menutup matanya. Rasibald General of Justice sedang menonton Anda dengan mata nyaman. Jung Hyuk dalam hatinya bilang, Sudah aku beritahu, Kau akan mati. Dokja yang mengetahui perkataannya merasa tertantang. Sambil terus diserang para monster, Dokja berkata, Lihat saja, Aku tidak akan mati. Ia yang terus bertarung, Mulai kewalahan dengan monster yang tidak ada habisnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah, Admin pamit, Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya.